Pimpinan Hezbollah, Hassan Nasrallah mengutuk serangan Pager dan Walqiyatalkiyah yang dilakukan Israel di Lebanon, selasa 17 September dan Rabu 18 September 2024. Serangan mematikan Israel yang meledakan radio dan Pager Hezbollah melewati semua batas, kata pemimpin gerakan bersenjata Lebanon pada hari Kamis 19 September 2024. Menurut Nasrallah, serangan Israel sudah melewati garis merah. Atas hal itu, pejuang Hezbollah tak gentar untuk membalas aksi Israel. Hal itu dilakukan demi mendukung warga Palestina di Gaza. Lanjut Nasrallah mengatakan, serangan Israel selama dua hari itu merupakan pukulan besar dalam hal keamanan dan kemanusiaan. Meski demikian, serangan tersebut gagal melumpuhkan pejuang Hezbollah Lebanon. Tidak diragukan lagi bahwa kami telah mengalami pukulan keamanan dan militer yang besar, yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah perlawanan dan belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Lebanon, kata Hassan Nasrallah terkini. Nasrallah mengklaim serangan itu sebagian gagal lantaran banyak perangkat tidak berfungsi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.